PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 AFC beri satu catatan penting soal pengajuan stadion menahan jadi venue kualifikasi Piala Asia. Kutuamu BSC Eric Tahir menjelaskan bahwa Konfederasi Sepapulasi AFC memberikan satu catatan penting soal pengajuan stadion menahan sebagai venue kualifikasi Piala Asia U23-2024. Eric Tahir menjelaskan stadion menahan Solo sudah berstandar internasional yang ditetapkan oleh FIFA. Sebelum diajukan jadi lokasi kualifikasi Piala Asia U23-2024, stadion ini sudah sempat direnovasi. Eric juga menyinggung soal satu catatan khusus yang diberikan oleh AFC soal pengajuan stadion menahan. Salah satunya yakni para peserta yang tergabung di Kruka, Turkmenistan, dan Chinese CTIB akan mendarat di Jakarta. Oleh karena itu, BSC harus menyediakan charter flight atau penerbangan sewaan khusus untuk menerbangkan pemain. Oficial dan staff pelatih dari kedua kontes dan itu menuju Solo, Jawa Tengah. Persib berburu satu lagi pemain asing. Pelatih Persib Bandung Luismia mengaku akan mendatangkan satu lagi pemain asing baru untuk persiapan menghadapi BRI Liga 1 U23-2024. Terlebih lagi, Persib masih menyisakan satu slot pemain asing dari jatah enam pemain asing yang boleh dimiliki setiap tim peserta Liga 1 U23-2024 sesuai regulasi yakni 51. Namun, pelatih Salah Spanyol ini enggan terburu-buru menentukan pemain asing yang baru tersebut dengan alasan akan menghadapi posisi mana yang paling dibutuhkan Persib Bandung saat ini. Yang pasti kedatangan pemain baru harus memberi pengaruh besar bagi Bang Bandung dalam mengaruhi kompetisi Liga 1 U23-2024. Zev Valente bicara target Persibaya menjadi juara Liga 1 U23-2024. Persibaya Surabaya memasang target tinggi untuk Liga 1 U23-2024. Tim Bajol Ijo ingin menjuara kompetisi kasa teratas Indonesia. Tersebut, lendang Persibaya Zev Valente menyambut positif target yang ingin mencapai klubnya. Dia sangat bersemangat membantu klub asal kota pahlawan itu menduduki posisi teratas pada musim baru. Persibaya Surabaya telah memenuhi kuota pemain asing untuk Liga 1 U23-2024. Klub asal kota pahlawan itu melakukan beberapa upaya rekrutmen pemain untuk mempersiapkan musim baru. Saat ini Persibaya sedang dalam rencana menggelar agenda pengusat pelatihan TCS Jacksonin 5 Juni 2023. Mereka memilih Yogyakarta sebagai persiapan pramusim Liga 1 U23-2024. Tempu perjalanan jauh, Sandy Wals perlu adaptasi dengan tim Indonesia. Back tim NAS Indonesia Sandy Wals perlu beradaptasi dengan kondisi di tanah air. Dia sudah mulai mengikuti pemusatan latihan tim NAS Indonesia di Surabaya sejak Senin 5 Juni 2023. Sandy Wals menempuh perjalanan jauh mengingat ia berkarir di Belgia membela McKellen. Dia juga masih berusaha beradaptasi. Beruntung pelati Sintayong masih memberikan porsi latihan ringan. Back berusia 28 tahun itu memang bukanlah satu-satunya pemain tim NAS Indonesia yang berkarir di Eropa. Ada sejumlah pemain naturalisasi lain yang juga membela klub berdua biru. Di antaranya adalah back seine Patinama, pemain Viking, Norwegia. Ivar Jenner, pemain Joko Treh Belanda. Dan Rafael Straub, pemain Ado Den Haag. Satu lagi juga termasuk yaitu Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Densi. Genaka nomor 4, Elias Dola diperkenalkan Bali United jelang laga kontra PSM. Ada kejutan yang diberikan Bali United sesaat sebelum laga menghadapi PSM Makassar. Dalam playoff Liga Champion Asia 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Elias Dola diperkenalkan secara resmi di depan belasan ribu seponton Dewata yang hadir dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Thailand ini diperkenalkan dengan mematikan lampu stadion, kemudian memutar video preview Elias Dola. Lalu ia masuk berjalan di atas lapangan menyapa langsung para supporter yang hadir di stadion dan menyepak bola yang diberikan untuk supporter. Elias Dola rencananya akan mengenakan nomor punggung 4 di Bali United. Setelah uji coba dengan PSM, RMFC berencana hadapi 4 tim BRI Liga 1 lainnya. Persiapan RMFC sudah memasuki fase uji coba melawan tim se-level. Satu pekan lagi tim berjudulkan Stingo Aydan tersebut akan menjual kekuatan jawara BRI Liga 1 2022-2023 PSM Makassar. Laganya itu akan digelar dengan sistem home and away. RMFC lebih dulu bermain di Makassar pada 18 Juni, sementara Liga 2 terdihelang di Malang berlangsung pada 25 Juni. Sebelum melawan juara musim lalu itu, RMFC masih melakukan komunikasi untuk pertandingan lainnya. Ada 4 klub yang menjalani komunikasi, yakni Persikabu 1973, Bayangkara LFC, Barito Putra, dan 1 klub lagi yang juga berasal dari Liga 1. Erek Tohir janji tim naus Indonesia lebih sering sambangi Surabaya. Masyarakat Surabaya dan sekitarnya sudah tak perlu jauh-jauh lagi menonton pertandingan tim naus Indonesia. Terdekat, mereka akan disugui laga kontra Palestina yang berlangsung di Stadion Gelor Rabung Tomo, GBT Surabaya, 14 Juni 2023. Surabaya dan banyak daerah lain jarang sekali mendapat kesempatan menggelar pertandingan tim naus Indonesia. Skuad Garuda lebih sering bermain di Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Ketumbah SSR, Erek Tohir berjanji bakal memperbanyak pertandingan tim naus Indonesia ke Surabaya yang memastikan pertarungan kontra Palestina bukanlah yang terakhir. Namun, ia berharap seluruh pihak menjaga fasilitas luar biasa yang ada di Stadion GBT. Jangan sampai ada penurunan kualitas, apalagi GBT telah mendapatkan verifikasi langsung dari FIFA. Terima kasih telah menonton!